Hai Oke teman-teman dari bahannya ini aja bisa kita buat ide jualan pasti laris manis tak percaya Oke kita lihat tepung tregu ini berprotein sedang oke terus saya masukkan bawang putih ada dua apa tadi dua biji ini bawang putihnya kita giling halus ya Oke selanjutnya saya masukkan ragi instan ini ya kita masukkan satu sendok satu sendok saja dan saya masukkan penyidap rasa roh itu sedikit aja ya kawan jangan terlalu banyak dan kita masukkan air dikit demi sedikit kita aduk nanti kalau airnya masih kurang kita masukkan lagi ini di asur-ansur ya kawan dan kita aduk hingga resep-resepnya itu bercampur rata seperti ini setelah bercampur rata kita ambil plastik ini bagusnya plastiknya plastik segitiga ya karena tadi saya di rumah kehabisan pula plastik segitiganya jadi saya pakai plastik isi setengah yang lebih bagusnya plastik segitiga jadi saya sarankan kepada kawan-kawan untuk membungkusnya ini pakailah plastik yang segitiga itu hai 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 setelah semua adonannya masuk ke dalam plastik jadi kita ikat kawan-kawan seperti ini setelah itu kita ambil gunting kita gunting sedikit kasihnya lubang nah gitu kan ini kita ambil tutup sate jadi begini kita lilitkan kepada tutup satenya itu sambil memencet adonannya ya seperti ini maaf ya kawan-kawan ini apanya kurang bagus tampilannya kurang bagus tapi rasanya belum tahu kan setelah kita lilitkan sama tusuk sate langkah selanjutnya kita goreng lagi ya kalau sudah matang kita angkat ya Wow kerennya dari penampilannya aja pasti rasanya enak ya Oke kawan-kawan itu saja jangan lupa like subscribe dan komennya di bawah ya terima kasih